Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kembali lagi bersama saya Rini di channel kahvi vlog 7 salam sehat untuk kita semua semoga kita dilancarkan rezekinya ya teman teman amin amin di siang hari ini di tanggal 9 Maret tahun 2024 Rini akan mencoba kembali untuk cek saldo bantuan PKH disertai BLT mitigasi resiko pangan 600 ribu rupiah langsung di ATM BNI daerah pabrik gula semburo seperti biasanya nah dan kali ini Rini masih ada di perjalanan menuju ke ATM Rini selalu meminta dukungannya kepada teman teman semua untuk selalu dukung channel kahvi vlog 7 dengan cara like, komen, dan subscribe channel kahvi vlog 7 agar Rini selalu semangat untuk menyampaikan informasi tentang bantuan sosial kepada teman teman semua set juga ya di media sosial yang teman teman miliki jika menurut teman teman video ini bermanfaat bagi teman teman yang lainnya dan jangan di skip ya teman teman agar tidak menimbulkan gagal saya faham dalam menyerap informasi yang Rini berikan nah monggo kita lanjutkan perjalanannya ya menuju mesin ATM BNI daerah pabrik gula semburo semoga di siang hari ini di tanggal 9 Maret tahun 2024 ada saldo yang masuk terkait pencairan dan dana PK ataupun BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 dan alhamdulillah sudah sampai ya teman teman semua dan kita antri terlebih dahulu nah hari ini sudah ada di depan mesin ATM BNI dan langsung saja masukkan kartu merah putihnya ya bersama cak mam tentunya dan cak mam langsung mengeklik kata sandi atau passwordnya ya nah di pilihan menu lain di informasi saldo nah disini ada 3 jenis rekening rekening giro rekening tabungan kartu kredit kita pilih yang rekening tabungan nah sayang sekali ya teman teman semua di siang hari ini tanggal 9 Maret tahun 2024 untuk saldo PK maupun BLT mitigasi resiko pangan Rp600.000 masih 0 ya dimohon bersabar selalu tentunya ya dan demikian informasi yang dapat Rini sampaikan apabila ada salah kata Rini mohon maaf yang sebesar-besarnya Rini akhiri informasi ini wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semoga nanti sore ada kabar bahagia terkait masuknya saldo PKH tahap kedua disertai bantuan BLT mitigasi resiko pangan dengan total pencairan Rp600.000 selamat siang semua